yo semuanya kembali lagi di channel ini tentunya ya brevlin nah balik lagi sama gua Joe kalian sama gue Joe gue dari brevlin gue dari sorry gue dari Real Music ya buat kalian yang belum tahu Real Music itu apa siapa sih Real Music itu kalian bisa langsung cek aja di video-video kita sebelumnya ada tiga video sebelumnya ya disitu udah kita jabarkan semuanya dan untuk video sebelumnya itu kan kita bahas soal tracerut tuh kita kita bahas tracerut dan sekarang kita akan bahas body ya jadi untuk kali ini video ini sorry ya kalau gue langsung ngadepinnya ke layar sorry ke kertas jadi karena disini kita apa ya ibaratnya mau belajar kita belajar bareng ya di sini gua kasih kertas ada spidol juga biar kita apa ya memahaminya gampang juga gua juga bisa neranginya gampang nanti kalau misalnya masih kurang jelas nanti gua bakal taruh juga di apa layar ya foto-foto gitu biar lebih memperjelas lagi nah balik ke topik kali ini kita mau bahas soal body ya body body gitar ya apa itu sih apa itu sih body gitar itu nah body gitar itu ya ya body gitar apalagi body gitar itu yang biasa kalian temukan di gitar itu yang biasanya sebagai penentu suara ya sebagai penentu suara penghasil suaranya gitar juga nah body gitar itu ada dua jenis-dua jenis ya ada dua jenis gitar yaitu solid dan laminate nah solid itu seperti apa sih solid itu dia full kayu ya bahannya full kayu dan untuk proses pembuatannya juga itu dicetak dan ketebalannya biasanya 3mm ya itu semuanya 3mm jadi mulai dari top body mulai dari bagian atasnya nanti gua kasih gambarnya ya biar biar lebih jelas itu mulai dari top body side body back body itu semuanya ketebalannya 3mm proses pembuatannya dicetak juga nah lalu yang kedua laminate nah laminate itu apa sih nah laminate itu itu merupakan sebuah kayu lapis ya beda dengan solid kalau solid itu kan full kayu nah kalau laminate itu kayu lapis biasanya itu lapisannya itu ada tiga seperti ini ya seperti ini ntar-ntar nggak nyaman posisi gue nah seperti ini laminate itu kan kayu lapis dia lapisannya itu ada tiga biasanya mulai dari lapisan atas lapisan yang bawah dan lapisan tengahnya seperti ini nah laminate itu seperti ini dia karakteristiknya laminate itu seperti ini dan proses pembuatannya pun juga dicetak sama seperti sama seperti solid ya sama seperti gitar yang solid lalu untuk ketebalannya pun sama 3mm loh bang ketebalannya sama 3mm proses pembuatannya juga dicetak berarti sama dong enggak tentu saya tidak karena kalau gitar solid gitar solid itu dia satu kayu tuh begini ini satu kayu nih dan seratnya pun sama kayak gini seratnya sama seratnya itu semuanya sejajar makanya untuk penghasil suaranya itu lebih lebih maksimal lagi lebih mantep lagi ya makanya itu itu bedanya tuh antara solid sama laminate makanya biasanya kalian juga ngertilah kalau harganya juga beda kan nah yang bakal kita fokus di pembahasan kali ini yaitu gitar laminate oke untuk laminate itu yang tadi udah gue jelasin ya polanya seperti ini gitar laminate itu jadi ada tiga lapis lapis pertama horizontal tunggu horizontal yang mana ya pokoknya lapis pertama lapis atas horizontal lapis tengahnya vertikal lurus-lurus kayak gini dan lapis paling bawahnya juga horizontal kayak gitu lurus mendatar lah nah laminate itu seperti itu nah kayu yang biasa dipakai di laminate itu ada tiga yang pertama meranti gue males bisa tulisan gue jelek ya pokoknya nanti gue edit aja nanti pojok-pojok layar kalian bisa baca di situ itu yang pertama meranti lalu eh karakteristiknya itu seperti apa sih meranti itu meranti itu dia karakteristiknya hard ya atau keras dia kayunya keras dan untuk lapisannya itu seperti ini ini ikan laminate nih nah lapisannya itu bagian sini tuh halus disini halus disini kasar ini halus ini kasar itu kalau meranti nah lalu ada yang kedua yang kedua itu spruce ya biasa orang juga sebutnya siprus ya itu dia sama juga sepertinya tapi atas bawahnya itu sama-sama halus dia atas bawahnya sama-sama halus nggak ada yang kasar nggak ada yang halus eh sorry nggak ada yang kasar jadi atas bawah itu halus balik lagi ya meranti itu sisi yang satunya itu halus nah sisi sebelahnya kasar sisi yang sebelahnya kasar nah kalau spruce atau biasa orang juga sepertinya siprus itu dua-duanya halus dua-duanya halus nah ada salah ada satu jenis kayu lagi yang lainnya yaitu trem besi modelnya sama seperti meranti jadi ada yang kasar ada yang halus tapi karakteristiknya dia soft atau lembut nah kalau spruce tadi balance ya atau apa namanya medium lah sedang gitu nah oke itu untuk bahannya bahannya ya itu untuk bahan pembuatan bodinya sendiri sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari bodi itu sendiri bagian-bagian bodi itu ada tiga ya bagian bodi itu ada tiga ada top ada tiga bagian bodi ada top ada side ya atau samping ada beg atau bagian belakang nah yang kita bahas pertama ini top dulu oke top bodi top bodi pada gitar Blaveline itu dia kita menyesuaikan dengan karakteristik kayu yang kita pakai sih dari bahan-bahan yang kita pakai misalnya kalau misalnya apa namanya kita nih nih kita pakai trem besi atau meranti misalnya ini kita pakai trem besi atau meranti itu kita buatnya itu seperti ini ini kan ada yang halus nih nah seperti ini nah kayunya seperti ini ya laminate laminate itu seperti ini ini karakteristik yang halus ini ini halus ya ini halus ini yang kasar halus kasar nah ini biasanya ada di trem besi atau sama meranti seperti itu ini halus ini kasar ini kasar begini ajalah oke nah kita di Breveline itu kita pakenya itu seperti ini kalau nggak meranti terbesi ataupun terbesi kita pakai kayu yang seperti itu kita balik jadi bagian yang halus bagian yang halus itu kita taruh di bagian dalam kita taruh di bagian dalam bodi tujuannya apa sih gini kalian pasti pernah dengar atau pernah belajar lah ya suara itu akan dipantulkan maksimal maksimal dengan benda yang keras dan rata halus gitu nah suara kan bisa dipantulkan maksimal itu dari seperti itu benda yang rata dan halus gitu makanya kita taruh yang bagian makanya kita taruh bagian yang halusnya kita taruh di bagian dalam supaya pantulan suaranya itu lebih maksimal lagi nah lalu kita lanjut ke resonansi resonansi gitarnya resonansi itu ada dua terpautnya antara body sama neck top body sama neck seperti ini contoh ya ini senar nih ini disini dari dari saddle ya atau bridge nah disini note disitu note ini senar nih nah resonansi git resonansi yang bagus itu terkait antara dua titik ini kenapa karena tumpuannya itu ada dua ada satu di bridge ada satu di neck gitu jadi otomatis kita pasti mencari kayu yang lembut kita pakai kayu yang lembut kita sesuaikan dengan bracingnya itu tadi sorry bracing nanti kita jelasin tapi intinya kita sesuaikan dengan bracing misalnya kalau kita pakai kayu yang karakteristiknya keras seperti meranti misalnya itu nanti kita bakal sesuaikan dengan bracing yang bakal kita bahas nanti kita sesuaikan dengan bracing supaya bisa balance dengan necknya supaya membranya dapat resonansinya dapat begitu pun juga kita sesuaikan kalau misalnya kita pakai karakter kayu yang soft seperti terbesi atau mungkin yang balance seperti spruce atau siprus ya jadi bracingnya itu kita sesuaikan jadi kita nggak nggak semua bracing kita samakan antara semua jenis gitar semua jenis bahan gitar itu sendiri oke nah itu untuk bracing seperti itu ya penyesuaiannya jadi antara top body misalnya nih kita pakai yang kita pakai yang apa ya yang spruce lah yang spruce itu kan karena karakteristiknya sedang tuh otomatis kita buat bracingnya juga itu nggak terlalu besar nggak terlalu kecil karena kita menyesuaikan dengan karakteristik dari spruce itu sendiri yang balance lah balance lalu kalau kita misalnya kita pakai terbesi otomatis kita agak ngebesarin bracingnya nah kalau kita pakai meranti itu bracingnya kita buat lebih kecil supaya untuk penghasil suaranya penghasil membranya itu dapat itu untuk top bodynya lalu untuk back back pun sama back juga kita sesuaikan dengan kayunya misalnya kalau kita pakai terbesi atau pakai meranti yang bagi salah satu bagiannya itu ada yang kasar itu bagian kasarnya kita taruh di luar bagian kasarnya kita taruh di luar yang bagian halusnya kita taruh di dalam supaya apa mengajar resonansi itu tadi supaya pantulan suaranya maksimal nah kalau misalnya kita pakai spruce atau spruce karena dua-duanya itu halus dua-duanya halus atas bawahnya halus jadi ya terserah mau dibolak-balak gimana pun kan sama gitu jadi seperti itu back body sebenarnya nggak bisa dijelasin banyak sih intinya seperti itu pokoknya back sama top itu sama yang halus kita taruh di dalam kasarnya kita taruh di bagian luar oke nah sekarang kita ke side side body brave line pun sama balik lagi kita taruh yang bagian halusnya tuh di dalam yang kasar di luar itu kalau kita pakai meranti atau termbesi yang harus kita taruh di dalam yang kasar kita taruh di luar nah kalau kita pakai spruce tapi spruce kayaknya jarang banget ya kalau dipakai buat back atau side gitu spruce itu biasanya dipakai top sih intinya kalau kita back-back-back kan biasanya ya umumnya itu meranti atau termbesi itu sendiri itu jadi kita pakainya seperti itu kita sama bagian top back side sama jadi yang bagian halusnya kita taruh di dalam yang kasarnya di luar tujuannya apa balik lagi ke tadi kita ngejar resonansi suaranya pantulan suara itu akan maksimal kalau dipantulkan di bidang yang rata yang halus yang rata ya yang halus bener kalau misalnya kasar kayak gini nih bagian yang kasar nih ini ada yang kasar nih kan seperti ini misalnya nih nah ini kan bagian dalam ya ini dalam ini luar nih kalau suara ada ada suara kita genjreng nih kan suaranya itu pasti akan terserap karena apa bagian sini kasar pasti pori-porinya kebuka gitu jadi suaranya nggak dipantulkan malah diserap sama kayu itu sendiri seperti itu gitu jadi otomatis kita taruh yang halusnya di dalam yang kasarnya di luar balik lagi ya gue kasih tahu sekali lagi side body yang kita pakai seperti itu ya sama ya apa namanya pokoknya halusnya kita taruh di dalam yang kasar kita taruh di luar lalu untuk ketebalannya kita juga udah tentukan pasti sesuai dengan standar pabrik ya biasanya 33 mm standar pabrik oh iya kalian pasti pernah dengar lah kalian pasti pernah dengar istilah-istilah side single round atau double round single round tuh seperti apa sih nah gini bentar-bentar lengketnya single round itu seperti ini ini kan laminit tuh seperti ini kan laminit itu lapisan seperti ini nah laminit seperti ini nah biasanya kalau misalnya kita pakai buat side body kayu utuh seperti ini itu kita mau dibagi dibuat side itu gimana sih pasti kalau kita paksa tepuk nggak bisa kalau kita pun bener-bener paksain pasti patah nah single round itu sistemnya itu salah satunya dihilangin salah satu bagiannya dihilangin biasanya yang dihilangin itu satu yang bagian yang kasar yang bagian kasar dihilangin nah jadi jadinya seperti ini ini yang halus nih kan itu lapisan pertama yang halus dan lapisan keduanya seperti ini nah seperti ini baru bisa dibengkokin karena salah salah satu lapisnya udah dihilangin gitu salah satu lapisnya udah dihilangin nah nah ini ditaruh di dalam kayak gini nah supaya apa supaya finishingnya bisa gampang gitu kita single round nah kalau double round kayak gimana double round tuh sama kayak gini ya beginilah double round tuh sama kayak gini ini lapis double round tuh sama sepertinya tapi dua lapis sesuai dengan namanya single kan satu double dua gitu jadi dia seperti ini ada yang pasangnya begini ini lapisan pertama ini single lalu double 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 di bikin lagi kayak gini dilapis nah itu bedanya cuma di jumlahnya doang sih nah biasanya untuk single kayak gini single round kayak gini tuh kelebihannya itu dia resonansinya dapat resonansinya keluar tapi sustainnya kurang kenapa ya itu tadi suaranya keserap suaranya masuk di sini dia nggak dipantulkan tapi malah masuk nah double round pun sama double round oke bagus juga karena apa namanya dibuatnya seperti ini nih dua lapis tapi apa ya yang satunya keluar satunya ke dalam gitu bagian yang ininya halusnya cuma dia membrannya kurang kenapa karena ini udah ini kan udah ini nih apa namanya biasanya kan udah dilepas nih bagian yang salah satunya ini tapi kalau di double lagi pasti ukurannya nambah jadi satunya itu enggak tiga milimeter pasti lebih gitu jadi membrannya kurang gitu seperti itu nah untuk kelebihan yang apa namanya di brevelin punya kelebihan di brevelin itu dia kan itu seperti ini dia Pak kita pakainya tuh penuh lagi dan kita pakainya seperti ini nih laminatnya seperti ini ya kita tetap utuh seperti ini tuh kita tetap utuh seperti ini nggak ada yang kita hilangin gitu itu makanya jadi dari dari luar luksnya bagus dari dalam pun suaranya enak itu brevelin seperti itu nah mungkin seperti itu ya yang bisa gua jelasin sorry kalau berlibet ya tapi pokoknya kalau misalnya kalian masih kurang jelas ya kan udah gua cantumin juga untuk foto-fotonya untuk keterangannya gua taruh di bawah semua kan kalau misalnya kurang jelas kalian masih kurang jelas kalian langsung komentar aja di bawah kalian tulis ada pertanyaan apa tulisnya di bawah nanti pasti bakal kita jawab oke mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini ya nggak nggak apa namanya bukan ga ribet sih penjelasin gua aja yang ribet tapi balik lagi udah gua tulis keterangannya di pojok layar ya supaya membantu kalian untuk mengerti dan udah gua lampirkan foto juga biar makin gampang lagi dimengerti oke agak miring kameranya oke mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini ya sekali lagi kalau misalnya kalian kurang mengerti atau ada mau ditanyakan kalian tulis ada di kolom komentar nanti pasti kita jawab oke mungkin segitu aja ya jangan lupa like comment share subscribe video kita channel kita ya supaya kita tetap semangat untuk membuat video dan juga kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya pokoknya kita tidak kehabisan materi atau pembahasan yang menarik-menarik buat kalian semua oke makanya subscribe subscribe dan like video ini oke mantep Yaudah gua akhiri sampai sini aja sampai berjumpa lagi di video selanjutnya bye oke buat kalian yang masih menonton ya yang masih stay sampai di detik ini gua ada kabar gembira ya kabar bagus buat kalian oke jadi Relo Music mengadakan giveaway tentunya di channel youtube ini nah untuk giveaway nya sendiri kita menyediakan ada 10 ya ada 10 senar gitar the video acoustic ya 10 senar the video acoustic yang ada senar gitar 10 kalau teman ada 10 pengumuman yang baru kita pilih nah untuk pengumuman giveaway ini bakal kita adatkan setelah kita setelah channel ini ya setelah channel ini sudah mencapai 1000 subscriber ya gak banyak mah 1000 aja kalau udah mencapai 1000 subscriber nanti bakal kita kasih hadiah giveaway berupa 10 senar ya 10 senar gitar akutis dan radio oke otomatis berarti kalau sehariannya 10 komentannya juga pasti ada 10 tau jadi bagi kalian yang mau mengikuti giveaway ini ya ada syaratnya juga terpunya oke jadi kalian bisa ikuti syaratnya yang pertama pertama kalian harus subscribe dulu channel ini ya kalian subscribe dulu channel ini gak boleh bohong karena bisa di cek kalian udah subscribe atau belum tuh bisa di cek oke jadi kalian subscribe dulu channel ini setelah itu yang kedua kalian tulis di kolom komentar nah dengan captionnya seperti ini jadi captionnya itu di baris pertama ya di baris pertama itu kalian tulis instagram kalian ya nickname instagram kalian nickname ada username sih username ya kalian tulis username kalian disitu instagramnya lalu di baris berikutnya atau kalian bikin paragraf yang ada spasis atau baris dua gak apa-apa di baris selanjutnya kalian tulis mungkin ada saran untuk pilih ikan kalian untuk kita lagu musik mungkin agak kurang gimana kalian kasih saran kasih kritik seperti apa tentu kritik model gimana pun saran model gimana pun pasti tidak temukan yang baik karena tanpa kalian kita judul pasti susah majuin ya jadi kita maju bareng-bareng lah ya oke oke segitu aja jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel ini channel kita tentunya ya sampai berjumpa lagi di video selanjutnya terutama yang enak untuk giveaway pertama kita ini oke bye sampai berjumpa lagi selamat menikmati